Intro Setelah dua hari pasca dilanda banjir, kini jasa perahu penyeberangan Sungai Berantas yang menghubungkan daerah Blitar dan Telung Agung kembali beroperasi. Meski demikian, belum banyak dari masyarakat yang memanfaatkan jasa perahu penyeberangan tersebut. Enam jasa perahu penyeberangan Sungai Berantas yang ada di wilayah kecamatan Serengat menghubungkan daerah Blitar dan Telung Agung hari ini kembali dibuka setelah sebelumnya selama dua hari berhenti beroperasi akibat meluapnya aliran sungai tersebut. Pemilik jasa penyeberangan mengaku nekat beroperasi karena kondisi air sungai berantas sudah surut. Meski begitu, masih belum banyak dari masyarakat yang memanfaatkan jasa perahu penyeberangan. Budi, pengelola jasa perahu penyeberangan Desa Selokajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar menunturkan, baru hari ini mulai beraktifitas kembali setelah dua hari berhenti karena debit air sungai berantas meluap setelah dua hari terus-menerus diguyur hujan. Enam perahu penyeberangan yang sudah beroperasi tersebut berada di Desa Selokajang dan Purwokerto, Kecamatan Serengat. Pengelola jasa transportasi ini berharap cuaca terus membaik dan tidak terjadi lagi banjir yang menyebabkan debit air sungai berantas tinggi. Sehingga perahu penyeberangan masih tetap bisa beroperasi melayani masyarakat. Dari Blitar, Muhammad Asrofi melaporkan.